Cegil atau cewek gila, ini termnya lagi rame banget di sosial media karena ini tuh bebarengan juga sama lagunya Nadine Amidzah. Waduh, kok bisa gitu? Penasaran kan? Simak video satu ini. Nah, Nadine Amidzah, penyanyi 23 tahun asal Bandung ini emang lagi rame banget dibicarain di sosial media. Karena dia baru-baru ini merilis karya terbarunya, Rayuan Perempuan Gila, di Juni akhir 2023. Dan ternyata mendapat respon positif banget tuh dari semua orang. Karena emang lagunya enak banget tau, Minte. Nah, sebenarnya responnya ini positif banget. Kenapa? Karena di video liriknya aja tuh udah diffused lebih dari 9 juta. Oh, 9 juta ya? Yes, dan si Rayuan Perempuan Gila tadi ini tuh sebenarnya mengangkat topik yang cukup sensitif dibandingkan karikannya lain dari Nadine Amidzah. Oke. Plusnya lagi, sebenarnya doi ngomong kalau misalnya ini ada 3 makna di dalamnya dari perspektif yang berbeda-beda. Nah, penasaran kan? Kita langsung beda aja liriknya. Menurutmu, berapa lama lagi kau kan mencintaiku? Menurutmu, apa yang bisa terjadi dalam suindu? Bukan apa hanya bersiap, tak ada yang tahu aku takut. Tak pernah ada yang lama menungguku sejak dulu. Nah, lirik ini kita udah bisa tahu, kita pertanyaan yang selalu ditanyain sama cewek tuh, kamu masih sayang gak sih sama aku? Iya, iya. Itu kan? Makanya banyak sekali orang yang relate banget sama lirik ini. Jadi, akhirnya karena relate itu jadi easy listening banget nih lagu ini. Oke, kita lanjutin lagi ya. Yang terjadi sebelumnya, semua orang takut padaku. Memang tidak mudah mencintai diri ini. Nah, kalau yang disini kan kelihatan nih si Nadine ini sebenarnya itu bercerita kalau misalnya dia punya pengalaman gak enak. Terus, di sisi lain dia juga, tanda kutip ya, susah juga untuk mencintai dirinya sendiri. Itu yang jadi masalah. Bahkan orang lain pun juga takut buat deketin dia. Ya, maybe ya, kalau misalnya dilihat, ya karena dia juga susah buat mencintai diri sendiri, ya apa lagi orang lain buat mencintai dirinya? Betul. Nah, di lagu ini tuh memang dia mengamini kata kalau si Nadine ini memang perempuan gila alias cegil gitu ya. Jadi memang banyak yang bilang kalau Nadine itu ada di cegil era atau cewek gila era. Masuk akal sih. Masuk akal kan. Yeay. Kita lanjut ke lirik selanjutnya. Let's go. Agak ini ya, mulai diaduk-aduk ya perasaan kita ya. Masih aman kan? Masih aman, masih aman, tapi kalau aku lihat lagi kan, dia ini juga masih berusaha untuk menjadi seseorang yang diharapkan oleh pasangan ya. Betul. Itu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat, kenapa kok cegil ini masih kepengen begitu? Ya karena dia punya cinta. Gitu, karena masih ada cinta di dalamnya dia kepengen lebih baik dan sebagainya. Nah, FYI aja nih Minte. Istilah cegil ini Nadine bener-bener gak expect sama sekali kalau dia bakalan ngetrend. Oke, oke. Di saat bersamaan lagu dia rilis. Jadi emang cewek-cegil ini istilah buat cewek-cewek yang baik sebenernya. Cuma kelakuannya tuh kayak ngeselin gitu loh. Dan makanya ini tuh banyak banget yang relate juga cegil era. Nah, itu tadi beda lagu rayuan perempuan gila dari Nadine Abiza. Langsung download aja lagu favorit kamu di aplikasi Treble dan kamu langsung bisa streaming lagu favorit kalian walaupun tanpa kuota internet. Kira-kira lagu apa lagi ya? Apakah kita beda? Comment di bawah ya. Jangan-jangan lupa. Subscribe dan like video ini. Dan see you on the next video. Bye-bye.